Nah, tanggal 18 Januari kemarin, top up saya ke dana tidak masuk. Kemudian, saya melaporkan ke dana di hari itu juga, setelah beberapa jam menunggu. Dan keesokan harinya, yaitu tanggal 19 Januari, akhirnya top up tersebut masuk. Mau tahu solusinya? Jangan di-skip-skip, simak video ini sampai selesai. Halo guys, apa kabar semuanya? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan tutorial cara mengatasi top up dana tidak masuk. Nah, kali ini berdasarkan pengalaman pribadi, bukan hanya dari referensi di internet. Dan untuk di sini, saya pakai bank BSI. Namun, buat bank apapun tetap bisa dicoba juga. Oke, nggak perlu basa-basi lagi, berikut tutorialnya. Oke, berhubung di sini saya akan menggunakan WhatsApp. Jadi, silakan disimpan dulu nomor WhatsAppnya, jika kamu belum punya nomor WhatsAppnya. Untuk nomor WhatsApp dana, yaitu 628-19-11-50-0445. Sekarang akan saya tunjukkan di bagian percakapannya. Nah, ini dia percakapannya, sesuai dengan tanggal yang saya sebutkan di awal video tadi, yaitu 18 Januari 2023. Untuk di sini, saya hanya memanggil atau memulai percakapan dengan mengetikan kata dana, kemudian mereka akan otomatis membalasnya. Nah, di bagian selanjutnya, dana meminta saya menginformasikan nomor telepon yang terdaftar di akun dana. Jika gunakan nomor ini, ketikan saja nomor ini atau sebutkan nomornya berapa. Dan di sini saya menyebutkan nomor ini, lalu mereka menerimanya. Kemudian, mereka meminta alamat email yang aktif yang kita gunakan di dana, dan saya di sini menyebutkan alamat emailnya, lalu mereka menerima alamat emailnya. Kemudian, dana meminta nama yang terdaftar sesuai pada KTP, kemudian saya pun menyebutkan nama saya dan mereka pun menerimanya. Berikutnya, pihak dana meminta informasi detail kendala yang terjadi dalam satu kirim saja. Contohnya, posa belum masuk. Untuk di sini, saya mengetikan top up belum masuk, karena top up saya memang belum masuk. Kemudian dana membalas baik terima kasih ke atas detailnya. Nah, untuk berikutnya, pihak dana meminta untuk dikirimkan screenshot kendala yang sedang kita alami. Namun, sayangnya di sini saya refleks saja mengklik lewati, jadi saya skip saja. Namun, akan jauh lebih baik jika kamu mengirimkan screenshotnya. Jadi, silakan upload gambar di sini untuk mengirimkan screenshotnya. Kemudian di bawahnya, laporan ini sudah diterima oleh pihak dana dengan nomor tiket sekian, dan tim dana akan melakukan pengecekan terkait kendala yang kita alami. Mereka meminta untuk menunggu, dan mereka akan menginformasikan hasil lebih lanjutnya ke alamat email yang kita tautkan di dana. Berapa lama harus menunggu, Bang? Saran saya, 2 hari setelah melapor via WhatsApp seperti yang saya lakukan, namun dana tidak kunjung masuk, maka silakan lapor ke email dana atau hubungi kontak dana lainnya. Untuk video tutorialnya, silakan dicek saja melalui link di deskripsi. Jadi, demikianlah video kali ini, semoga bisa bermanfaat, dan apabila ada pertanyaan, tulis saja di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.